Pemirsa, kegiatan pangan murah dan berkualitas ini merupakan kegiatan dalam rangka menjaga stabilitas harga di tingkat produsen dan menyediakan bahan pangan murah di masyarakat. Pemirsa, kegiatan pangan murah dan berkualitas dalam rangka membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Sekaligus memperkenalkan kegiatan kekotani Tulungagung Center dan juga dalam rangka memeriakan hari jadi Kabupaten Tulungagung yang ke-814 tahun 2019. Kegiatan pangan murah dan berkualitas dalam pasar rakyat Tulungagung tahun 2019 ini juga diselenggarakan dalam rangka ikut menjaga stabilitas harga agar tetap stabil dan diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Tulungagung. Ada pun kegiatan 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 pangan murah berkualitas dan pasar rakyat Tulungagung tahun 2019 akan digelar mulai hari ini Rabu 6 November sampai dengan hari Minggu tanggal 10 November tahun 2019. Dimulai pukul 10 pagi sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia bagian barat di halaman kantor dinas ketahan pangan Kabupaten Tulungagung, Jalan Monorco, Sumber Gempol, Tulungagung. Produk yang dipamerkan dalam kegiatan ini seperti bahan pokok strategis, beras, cabai, bawang merah, bawang putih, gula, minyak goreng, telur, daging, ikan segar, dan buah. Dua, produk dan jasa pendukung benih, bubuk, pakan, tenak, dan ikan, alat dan mesin pertanian, alat dan mesin pengolahan pangan, pengemasan pangan segar dan olahan, dan lain sebagainya. Tiga, potensi dan peluang bisnis waralaba makanan dan minuman atau kuliner inovatif. Empat, di luar tenda akan dimeriakan dengan kehadiran pedagang kaki lima dengan menjual aneka makanan, minuman, dan mainan anak-anak sekaligus dengan pasar malamnya. Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia, kegiatan gelar pangan murah berkualitas dan pasar rakyat tulungagung tidak hanya melayani masyarakat yang ingin berbelanja, tapi masyarakat atau pengunjung juga dapat menikmati hiburan yang setiap malam digelar baik musik dan lut, kesenian tradisional, maupun musik band. Dan bagi yang ingin sehat dan diajak bersenam bersama pada hari Jumat, tanggal 8 Agustus tahun 2019 dengan komunitas senam sekabupaten tulungagung. Pada kesempatan ini, saya mau sampaikan terima kasih kepada semua pihak dari Dinas Ustasi terkait, mulai dari perizinan, bantuan keamanan, dan ketertiban lalu lintas, dan izin setempat pihak kecamatan, sumber gempol, dan pemerintah desa Merocor. Semua pihak sehingga kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dari awal sampai akhir nanti. Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita sukseskan bersama penyelenggaraan gelar pangan murah berkualitas dan pasar rakyat tulungagung tahun 2019. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Saya memohon Tidawah Subhanahu Wa Ta'ala dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Gelar pangan murah berkualitas dan pasar rakyat tulungagung dalam rangka memberiakan hari jadi Kabupaten tulungagung yang ke-814. Secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Kegiatan yang dilaksanakan di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung ini juga diselenggarakan kegiatan bantuan sembako untuk warga yang tidak mampu. Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung beserta jajarannya memberikan bantuan berupa beras kepada masyarakat Kabupaten Tulungagung. Ketahu tadi bersama bahwa Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung telah membuka secara resmi gelar pangan murah berkualitas dan pasar rakyat Kabupaten Tulungagung tahun 2019. Kegiatan ini kita adakan dalam rangka untuk menstabilasi harga sekaligus memberikan tempat belanja murah berkualitas kepada masyarakat khususnya Kabupaten Tulungagung dan masyarakat sumber gempol sehingga bisa memperoleh bahan makan yang murah berkualitas untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Sekaligus kita memberikan sarana hiburan kepada mereka setelah belanja bersama keluarga bisa menikmati wahana yang ada. Kegiatan ini juga kita laksanakan selain untuk stabilitas harga dalam rangka untuk memberikan hari jadi Kabupaten Tulungagung yang ke-814 tahun 2019 ini. Terlihat antusias dari masyarakat Kabupaten Tulungagung untuk melihat stan pasar rakyat yang ada. Tidak ketinggalan pula pada kesempatan ini, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung beserta dengan rombongannya meninjau stan pasar rakyat. Terima kasih telah menonton! Pada gelar pangan murah berkualitas ini juga turut menyediakan bahan pokok strategis seperti bawang merah, bawang putih, beras, minyak goreng, dan sebagainya. Untuk bahan pokok strategis yang dipamerkan pada kegiatan ini dijual dengan harga yang sedikit lebih terjangkau dari harga pasar. 25 setan, setan yang khusus untuk jualan bahan pangan. Baik yang pakan segar maupun olahan. Acara ini kita selenggarakan mulai tanggal 6 hari ini, hari Rabu, sampai dengan besok hari Minggu. Dimulainya mulai jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!